Intro Halo Zifres, ketemu lagi dengan saya Zoya Amirin Kali ini di suasana yang romantis ini Saya mau membantu para pria untuk lebih memahami wanita yang dia sayangi ya Perempuan yang dia sayangi, kenapa demikian? Saya akan memberitahu bagaimana caranya kamu sebagai pria untuk memahami siklus-siklus hormonal dari perempuan Bukan untuk berhubungan seks atau bukan untuk berhubungan seks tanpa kontrasepsi dan sebagainya Bukan, jadi ini sebenarnya adalah gini Banyak laki-laki suka merasa bahwa perempuan itu seperti punya keperibadian ganda Misalnya, kok dia kalau lagi gak mens itu kayaknya baik banget Tapi begitu PMS ya, premenstrual syndrome Kok dia jadi kayak orang yang berubah gitu Sebenarnya apa yang terjadi pada diri perempuan ketika dia mengalami siklus-siklus hormonal di dalam tubuhnya Saya bercerita dulu, ini tanpa kehamilan ya Saya cerita dulu misalnya perempuan biasa Jadi hari pertama kali perempuan itu mengeluarkan darah menstruasinya Itu disebut sebagai day one atau hari pertama Nah, biasanya siklus menstruasi yang normal atau lamanya keluar darah menstruasi itu adalah 20-40 hari Jadi kalau misalnya ada gangguan hormonal Perempuan itu akan mengalami menstruasi kurang dari 20 hari atau lebih dari 40 hari Jadi yang normal itu adalah 20-40 hari Jadi misalnya 20 hari sekali, 40 hari sekali dan sebagainya Kalau saya dulu adalah 28 hari Kenapa saya bilang dulu? Karena ketika memasuki usia 40, tiba-tiba ada perubahan siklus hormonal yang cukup mengganggu saya gitu ya Sehingga badan saya tiba-tiba menggemuk, tiba-tiba kurus sedikit terus gemuk lagi gitu Nah, hormonal ini memang sangat-sangat tricky ya Terutama dengan kondisi udara, makanan dan sebagainya Termasuk juga tubuh ya Ada something dengan tubuh Nah, dari 20-40 hari ini adalah begini Misalnya kita anggap saja Kita anggap saja dia mensnya itu setiap 30 hari sekali Berarti dari hari pertama sampai hari ke-30 Masuk hari pertama lagi itu hitungannya ada 30 hari Dari 30 hari dia mengalami yang namanya menstruasi Biasanya setelah dia selesai menstruasi Ya, kurang lebih Misalnya nih, dia 30 hari menstruasi Dia 30 hari sekali ya menstruasinya Berarti 30 bagi 2 berapa? 15 Nah, setelah dia selesai menstruasi Dihitung mulai dari hari pertama Dari dia selesai menstruasi sampai kurang lebih hari ke-15 Itu adalah masa ovulasi Nah, kalau kamu ingin pacarannya sehat Pada saat masa-masa menstruasi Kamu pasti gak kepengen dong Misalnya, saya gak mau melakukan hubungan terlarang Maksudnya gak mau melakukan hubungan seks pranikah dulu nih Kalau misalnya kamu tidak mau Mbak Zoya, pokoknya saya tuh gak mau deh melakukan hubungan seks pranikah gitu Karena saya mau pacarannya yang sehat Apa yang harus kamu lakukan? Yang harus kamu lakukan adalah pada saat dia sedang ovulasi Sebaiknya jangan deket-deket Karena ovulasi itu adalah masa bagaimana Rahi mempersiapkan Untuk bisa mempersiapkan kehamilan Jadi, ini adalah kasarnya nih ya Orang awam akan bilang, masa paling horny-nya perempuan deh Perempuan akan merasa sangat mudah sekali terangsang Dia punya angan-angan dan mimpi untuk berciuman dan sebagainya Itu pelukan gitu ya Semua kehangatan-kehangatan film drama Biasanya pada momen-momen ovulasi ini Perempuan itu akan sangat dramatis sekali Dan tiba-tiba jadi Disney Prinses Dan kepengen banget untuk menonton film drama terus Pengen deket terus sama pacarnya Dan dia akan sedikit sensitif kalau ditolak pada masa-masa seperti ini Pengen berbandingan tangan, berduaan, berserah-meserahan Itu biasanya pada masa ovulasi Nah, setelah masa ovulasi kurang lebih separoh dari masa menstruasinya Dari siklus menstruasinya ya 15 hari Jadi kalau dia menstruasinya 30 berarti hari ke-15 dia akan mengalami ovulasi Kalau dia biasanya menstruasinya 20 hari berarti hari ke-10 dia mengalami ovulasi Ya, ovulasi itu tergantung misalnya dia mensnya 5 hari berarti kurang lebih Masa-masa jedanya itu adalah 3-5 hari Ya, jadi masa menstruasinya dia dan masa ovulasi kurang lebih hampir sama Tapi ini bukan matematika, bukan ilmu pasti ya Jadi kurang lebih ini hitung-hitungannya lah yang namanya siklus Tapi karena dipengaruhi oleh banyak sekali makanan, stres dan sebagainya Itu bisa berubah-berubah Nah, habis ovulasi apa yang terjadi? Setelah masa ovulasi telur, akhirnya kan dia lihat nih Dibuahin gak ya? Dibuahin gak ya? Ketemu sperma gak ya? Kalo gak ketemu sperma, dia akan luruh Nah, masa-masa ketika dia udah siap luruh Karena dia udah nunggu-nunggu, ah sperma nya kok gak ada Gak ada juga nih, gak ada yang nyerbu juga nih Ya udahlah gitu ya, saya meleburkan diri saja Masa-masa dia lagi mau nyopot nih Tapi begitu dia luruh, dia jadi darah mens Tapi masa-masa dia akan copot, itu ya Itu yang namanya PMS, Premenstrual Syndrome Pada masa dia akan mencoba melepaskan diri dari rahim Itu dimana tubuh perempuan Misalnya dari tadinya dia biasa-biasa aja Tiba-tiba dia akan merasa sakit di payudaranya Rambut berminyak, baru kemarin keramas udah berminyak lagi ya Badannya pegel, kayak orang mau masuk angin tapi enggak Anda bayangkan aja kalo anda sebagai cowok ya Misalnya anda pergi hiking atau naik gunung Atau anda seharian riding dan sepedaan Capeknya kayak apa? Remuk banget kan badan gitu Nah, anda bayangkan kalo anda remuk Badannya merasa capeknya luar biasa Karena udah lama gak olahraga, tiba-tiba anda olahraga misalnya ya Rasanya tuh kurang lebih seperti itu Ketika cewek mengalami menstruasi, mengalami PMS Nah, bayangkan dari yang tadinya bangun pagi Baik-baik aja dia ceria-ceria Tiba-tiba badannya merasa remuk padahal gak ngapa-ngapain Itulah yang menyebabkan kenapa cewek krengki kalo mau PMS Ya, badannya tuh sakit semua Nah, akhirnya keluarlah sampai masa yang namanya menstruasi Nah, siklus-siklus ini harus dipahami Bahwa ketika perempuan mengalami siklus-siklus tertentu Kenapa terlihat dia seperti naik turun Tapi, karena pada masa ovulasi dia akan lebih sensitif Kalo terhadap penolakan-penolakan dari cowoknya Kalo kurang mesra dan sebagainya Karena itu adalah masa ovulasi Dia harusnya terjadi pembuahan Nah, pada masa PMS ya Rontoknya itu membuat badannya jadi sangat-sangat sakit Itu membuat kenapa kebanyakan cewek jadi cepat marah dan kesel dan sebagainya Karena dia merasakan sakit di badannya Ya, payudaranya jadi lebih lunak atau lebih sensitif gitu Dipegang sedikit salah gitu Bawaannya kesel ya Rambut lebih berminyak dan sebagainya Sampai akhirnya dia mengalami masa menstruasi Nah, dimana sebenarnya ada beberapa ahli Cuma saya gak bilang agamanya Kalo agama melarang ya udah gak usah Tapi ada beberapa ahli kesehatan seksual yang mengatakan Oke-oke aja kok kalo mau melakukan hubungan seks pada saat menstruasi Karena sebenarnya hubungan seks pada saat menstruasi itu Endorfinnya akan sangat membantu Mereka-mereka yang menstruasinya itu mengalami krems Atau keram pada perut bawah Tapi kalo keram ini terlalu sering-sering berlangsung Jangan juga langsung Wah, kalo gitu sering-sering aja hubungan seksnya Enggak, jadi jangan langsung minta terus sama suaminya ya Tapi bisa juga periksakan ke dokter sebenarnya Apa yang terjadi ketika menstruasi itu mengalami gangguan atau keram Nah, jadi para pria Setelah sudah memahami masa-masa ini Agak lebih sabar lagi ya Sama perempuan pasangannya ketika sedang mengalami siklus-siklus Opulasi, pre-menstrual syndrome, sampai pada menstruasi Terima kasih sih, friend, untuk menyimak tips saya kali ini Saya Zoya Amir, selamat datang di hadapan Anda Terima kasih sudah menonton! Terima kasih sudah menonton! Terima kasih sudah menonton!